teman-teman ini di batu yang disini ini ritual terakhir ya teman-teman bisa lihat sepintas batu-batu ini seperti masih sangat menyerupai manusia teman-teman ya coba teman-teman perhatikan dengan baik-baik disini kelihatan nih ya ada seperti mata ada hidungnya ada mulutnya di bagian sini ya kemudian disini teman-teman ada seperti tangannya tangannya yang seperti sedang melipat ya ini perhatikan jari saya lalu kemudian tangan sebelah dan itu disebelahnya seperti mereka lagi berpegangan tangan keduanya dan mereka menurut kepercayaan di sini mereka kemudian dikutuk menjadi batu oleh Dewa Maja ya ceritanya memang lumayan panjang teman-teman tapi katanya kedua orang ini bernama Lai dan Lai mana Oh ya dua orang ini Lai dan Golo ya teman-teman dan konon katanya mereka merupakan nelayan yang kelaparan yang terdampar ke pulau ini mereka kelaparan dan kemudian karena mereka kelaparan bertepatan dengan saat itu katanya Dewa Maja sedang ke Pulau Jawa ya dan kesekembalinya mereka dewa Maja dari sana karena mereka kelaparan akhirnya mereka bertengkar dan saling baku rampas makanan tetapi karena kedua orang ini sedang sangat kelaparan akhirnya mereka membunuh istri dari Dewa Maja itu lalu kemudian teman-teman sekembalinya Dewa Maja marah ke mereka gitu dan akhirnya mereka ditangkap dimarahi dan ditanya begitu kalian mau kembali kemana dibilang dia mau kembali ke pulau mereka dan akhirnya diberikan pilihan mau naik kemudian apa begitu jadi dibilang akhirnya dikasih singkat ceritanya dikasih satu tempat atau satu apa namanya bekas kulit kiwah ya bekas kulit kiwah yang besar teman-teman dan kemudian mereka naik tapi ketika mereka naik itu langsung cenggelam dan mereka kemudian karena saling ketakutan karena saking takutnya juga dan karena memang lagi takut akhirnya mereka berpegangan tangan dan mereka kemudian menjadi batu seperti ini dan juga dikisahkan oleh masyarakat ada terakhir bahwa kedua orang ini kemudian menjadi orang yang penunggu di laut di sini dalam arti begini mereka yang yang mengimbalakan semua ikan dan apapun hasil yang ada di sekitar pulau dana ini sendiri teman-teman dan kalau mereka tidak minta kalau ada orang yang datang sini tidak minta izin untuk ke mereka untuk meminta hasil maka mereka tidak akan pernah mendapatkan hasil seperti itu karena ini mereka tidak akan kasih mereka tidak akan izinkan apapun yang ada di laut di laut pulau dana ini untuk diberikan kepada siapapun yang datang mencari di sini kalau tanpa minta izin di kedua orang ini sehingga ini wajib hukumnya disini ada air gula ada rokok juga ada siripinang ada sorghum kacang hijau ada kelapa juga yang dikasih ya teman-teman ah sebagai lambang ucapan terima kasih dan meminta izin terhadap mereka demikian teman-teman yang dapat saya informasikan sepintas tentang kedua batu ini kenapa batu ini juga menjadi sangat penting ketika ada orang yang datang ke sini untuk mencari hasil dari laut pulau dana demikian teman-teman see you next again dan tunggu vlog saya yang tidak kalah seru bye bye